Intro Cara membuang lendir di badan kita Pertama, olahraga Olahraga yang mengeluarkan keringat Itu cara mengeluarkan lendir Ya, apapun itu Dan sekarang anda kan punya handphone Handphone nih, handphone itu sudah canggih semua Coba download, ada banyak 7 menit workout 7 menit workout Hanya 7 menit keringatan luar biasa Banyak sekarang programnya itu Plank, squat, jumping jack Macam-macam lah, itu banyak Itu bisa dipakai, itu yang pertama Yang kedua, buat membersihkan Kita bisa gunakan Rempah atau rimpang-rimpang Yang sifatnya Panas, kayak begini Jahi, kayu manis, cengkeh Pala, eh gak apa lah Apa namanya, jahe ya Bunga lawang, itu bisa kita pakai Salah satunya sih ya Salah duanya, ada salah tiganya Apa saran Dokter untuk Epilepsi Bekam Coba dirutinkan, dibekam Sama Berikan Apa ya Itu loh Pegagan Pegagan atau antanan itu Juga bisa anda kasih ke orang-orang Epilepsi Apa obat terbaik untuk Penderita makronis Mulai benerin makannya Dengan mulai banyak Bukan banyak Mulai banyak Tapi mulai coba Konsumsi labu Labunya nanti dikasih kurma Dikasih sedikit dengan Apa namanya Kayak dibikin pergedel gitu loh Ya, bubur labu gitu Ya Kasih jahe sedikit Kasih kurma Makan Ya Mudah-mudahan saya memperbaiki Perut bunci Efek KB Apakah bisa kecil Seperti sebelum KB lagi Gimana cara ngecilin lagi Pakai stagen Paling gampang Bunci itu kan lemak Lemak Ya tadi Paham ya Jangan lagi masukin Karbonya Gulanya Sumber gula itu yang mana tadi Ingat kan sumber gula Gula pasir itu sumber gula Nasi sumber gula Tepung sumber gula Kalau gak dipakai jadi apa tadi Jadi lemak Itu filosofinya kayak begitu Nanti kalau teman-teman Sudah tahu konsepnya Anda bisa create Makanan sehat sendiri Tenang aja Apa obat untuk memperkuat Dan memperbanyak sel sperma Semua produk lebah itu baik Salah satunya royal jelly Kalau ketemu Ya Bagaimana cara menaikkan Badan tetapi tetap sehat Banyakin makan Ya bener gak Yang banyak makan Kan gemuk kan Yang pengen naikin berat badan Kita tambahin Cuma memang ada hitungannya Kalau itu Ya itu mungkin Saya tidak detail tahu Tapi mungkin Anda bisa Konsultasi ke Ahli-ahli gizi Yang ada di gym Yang mereka Certified Nutrition Di gym itu ada tuh Bagaimana cara mengobati penyakit tiroid Ada di IG Reset Tiroid JSR Hashtagnya Tinggal dilihat Hashtagnya Reset Tiroid JSR Tinggal dibaca Jangan malas Bagaimana cara menghilangkan sesak nafas Diperiksa dulu Sesak nafasnya Karena apa Ya Mungkin Mungkin Gaji kurang Sesak nafas itu banyak Ginjal bisa bikin sesak nafas Jantung bisa Paru bisa Ya Jadi maksud saya itu Teman-teman juga Perlu Anu ya Perlu lebih sensitif Jadi ada hal-hal yang mungkin Anda tetap harus datang ke Dokter Minta nasihat Atau mungkin datang ke Herbalis atau terapis Yang sudah Kompeten gitu kan Seperti itu Ini pertanyaannya Membingungkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Afwan Apa yang perlu diminta maafkan Apa obatnya Radang tenggorokan Garis miring Kebotakan Kurang tempi Kaliannya orang Kalau radang tenggorokan Sudah jelas Kunyi sama Black pepper Itu kan itu Antibiotik Propolis itu Antibiotik juga Kebotakan Gampang sekali Jahe Kunyit Serai Ya itu Jahe kunyit serai Lengkuas juga boleh Kalau mau Sedikit-sedikit saja Dibikin minuman Diminum Nanti Sisa rimpang tadi Diancurin Dibalurin Insya Allah Tunggu Insya Allah Ya Kalau gak tumbuh Gimana Ya bersabarlah Jangan cepat-cepat Bolehkah rempah Atau rimpang Bekas terneman Impus water itu Digunakan lagi Untuk impus water Selanjutnya Maksimal sampai 12 jam Sebelum 12 jam Silahkan direfill Tapi setelah 12 jam Buang Ya itu caranya Jadi Beri ulang Beberapa kali Bisa beberapa kali Sampai jumpa Apa Resep Herbal Untuk program hamil Digi ada Hashtagnya Promil JSR Satu Dua Tiga Empat Silahkan baca Hashtagnya Bagaimana cara Yang membedakan Madu asli Kalau orang awam Sulit Ya Setahu saya Kalau orang awam Sulit Maka sering Saya sampaikan Belilah madu Yang Sanatnya jelas Matannya jelas Rawinya jelas Dimana orang Ambil madunya Siapa yang ambil Bagaimana cara Pengolahannya Itu maksudnya Ya Paling bagus Mendapatkan madu asli Anda datang ke Sarang lebahnya Betul Karena yang Abrah dari sekarang Banyak madu Yang Tidak jelas Bahkan Kemarin saya Dikirimin Sample Sample madu Yang Lebahnya Dikasih makan Gula Tapi itu Lebih baik Dipada makan Gula pasir Jadi Lebah itu Makan gula Kemudian Gula tadi Diolah di badannya Jadi madu Namanya Gula madu Iya Tapi itu Lebih baik Daripada gula pasir Itu bisa Sebagai pemanis Nah itu Yang banyak Beredar Itu Ya Makanya Sekarang kita butuh Petani-petani Yang Jujur Yang jualannya Apa namanya Apa Istri itu Dia takut sama Allah Gak mau berdusta Gitu lah Ya Seperti itu Kalau Anda bisa Bikin kayak begitu Ya nanti Bisa disampaikan Ya ke teman-teman Mohon tips Untuk mengaktifkan Kembali hormon Termasuk hormon Pertumbuhan Ini kasusnya apa Saya gak tahu Sepertinya perlu Diperjelas Pertanyaannya Bagaimana dengan Susu sapi segar Dan roti Apakah itu tidak baik Bagi tubuh Susu sapi bagus Asal Sapinya Makan rumput Dan hidupnya Di tempat Yang Disebut dengan Jadi ada Beberapa kriteria Jadi kalau Anda Baca itu Sebenarnya Saya tidak melarang Susu sapi Sebenarnya Ya Tapi yang kita perlukan Susu sapi Yang Grass fat Sapinya Makan rumput Dan dia hidup Di Ladang-ladang sapi Begitu Seperti itu Ya tanpa dikasih Macam-macam Boleh Minum Boleh Karena memang Ada hadisnya Kurang pun Mengatakan tentang itu Gak masalah Ya minum Susu Sapi Roti Boleh gak Nabi SAW makan roti Tapi roti Gandum Salah satunya Yang kita pernah dengar Mungkin Bapak Ibu pernah dengar Namanya Talbina Itu bagus Ya Tapi bukan tepung Terigu Ya Kalau pengen Makan tepung Atau roti Bikinlah roti Gandum Dan Nabi SAW juga Makan itu Jadi gak masalah Ya terakhir mungkin Apa kunyit aman Diminum tiap hari Sudah jelasnya Saya lebih sarankan Selang-seling aja Selang-seling Hari ini kunyit Besok jahe Besok kunyit Lengkuas macam-macam Diubah aja tiap hari Gak perlu dirutinkan Sesuatu gitu Supaya tubuh kita Terasuk dengan baik Katanya sudah selesai Kenapa ambil lagi Terakhir ya Sudah jam 5 Mau ke bandara Masya Allah Ini seneng Saya dapat berita begini Dokter Terima kasih Atas semua ilmunya Suami saya Gagal ginjal Stadium Lanjut Stadium 5 Saya gak tahu Menurut siapa Alhamdulillah Dengan izin Allah Sekarang cuci darahnya 5 hari sekali Sebelumnya 2 kali sehari Sebelumnya 2 kali Suami saya minum Rempah-rempah Serai Sama alang-alang Tiap hari Yang saya tanyakan Minumnya harus diimbangin Air putih atau tidak Karena selama ini Suami saya minum rempah saja Memangnya jatah minum Ditakar dengan Jatah minum ditakar Minumnya sesuai dengan itu aja Yang ditakar tadi Kalau misalkan sehari Dia boleh minumnya 300-400 mili Maka minum itu diganti dengan Itu tadi Serainya tadi Atau Bisa ditambahkan sedikit Serainya Misalkan dia jatah minum sehari Misalkan 400 mili Misalkan Maka Ini salah satu Itu saya aja Saran saya aja Jadi Minumannya mungkin 300 mili 100 milinya Coba cari Minuman alkali Air alkali Air yang sifatnya pH-nya di atas 7 Itu juga bagus Untuk orang-orang yang gagal Ginjal Mudah-mudah membantu Dan semoga Apa yang saya pake ini Bermanfaat Dan Bapak-Ibu bisa teratkan Di kehidupan Anda Sendiri dan keluarga Suami, istri atau anak Dan lainnya Dan dengan ini Mudah-mudahan kita bisa Lebih memperbaiki ibadah kita Ingat Sehatnya kita Harus menjadikan kita Lebih taat Dan lebih banyak ibadah kita Kepada Allah SWT